Untang yang di ucapkan apa? Asal kirol pinyalirat Sandung langsung Sandi Rolipo motokapun Nah disitu Tanpa akhlam yang berlaku Nah karena yang masuk Warsap di dalam jiwanya itu apa Itu yang benar keluar lewat di sana Itu yang benar keluar lewat berlaku Itu sudah jadi akhlam Kalau belum seperti itu, belum jadi akhlam Misalnya sholat mahlam Itu sudah jadi akhlam Bicara yang baik Sudah jadi akhlam Kalau bicara baik Masih susah Itu berarti bicara baik belum jadi akhlam Sudah jadi akhlam Pari latihan Sudah Kedus Sudah Sudah Tetapi kita merasakan menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh orang Namun caranya bagaimana agar dimudahkan oleh orang Nah Allah sudah memberitahukan agar sesuatu yang pada asalnya sulit menjadi mudah Satu, kita harus mengerahkan segenap kemampuan bersungguh-sungguh Bukan Allah menetapkan Orang yang bersungguh-sungguh, bercih, mengarahkan segala kemampuan Pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami Kemudahan datang setelah mengerahkan segala kemampuan Jadi tutupan Allah atas dari kita itu bersungguh-sungguhnya Kemudahan akan didatangkan setelah kesungguhan kita upayakan Maka yang kemudiannya sulit menjadi mudah Mungkin belum bisa hadir rutin kesini Makan-Makan untuk mengatakan segala kemampuan bersungguh-sungguh Jadi kita akan memaksa Makan untuk mengerahkan segala kemampuan bersungguh-sungguh Makan untuk mengerahkan kemampuan bersungguh-sungguh Yang kedua, jangan mengukur amal yang diperintahkan itu dengan kemampuan kita. Kalau mengukur dengan kemampuan kita selalu sulit, selalu berat, selalu susah. Tapi kalau mengukur dengan kemahat, 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 kuasaan Allah, orang-orang yang nabur. Bagi Allah mudah, dan dalam logika keimananku, lakawlah, 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 tapi tidak ada daya, tidak ada kekuatan, terbalik dengan kisim Allah. Jangan mengukur dengan kemampuan kita, tapi bersandar dengan kemahkuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersungguh-sungulah, lindak kita, bersandarlah dengan kemahkuasaan Allah, menguruhkan, dan doa kepada orang, dan diberikan kebudayaan. Ini kadang-kadang kita akan jadi takjub sendiri. Kok iso ya? Nah, pada saat muncul kalimat kok iso ya, itu juga ujian. Kalau kemudian kita tujukan pada diri kita, hati-hati ada ujub kesempatan. Maka seharusnya dikembalikan kepada pemilik segala kebaikan. Alhamdulillah segala kebaikan. Baik. Tadi tentang apa ya? Hatis yang penisbatannya kepada Allah dan kebaikan yang lainnya. Apa namanya tentang spontanitas tadi ya? Terima kasih.